Suasana berbeda tampak di stasiun kereta api Lempuyangan, Yogyakarta, menyusul wabah pandemi virus corona yang terjadi di sejumlah daerah. Kondisi stasiun kereta api sepi dari segala aktivitas, dan hanya tampak beberapa calon penumpang yang menunggu kedatangan kereta api. Bahkan dari sejumlah kereta api yang diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan ini, rata-rata gerbong hanya berisi 10 orang penumpang. Akibat kondisi ini, PT KAI Daops 6 Yogyakarta memutuskan membatalkan sebanyak 122 jadwal keberangkatan kereta api selama satu bulan penuh. Manajer Humas PT KAI Daops 6 Yogyakarta, Eko Budianto, menyatakan pembatalan jadwal keberangkatan kereta api mulai 1 hingga 30 April 2020. Selain kereta api regular tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya, kereta api tujuan Bandar Internasional Yogyakarta dan Ades Sumarmo dibatalkan. Kebijakan yang dikeluarkan PT KAI Daops 6 Yogyakarta ini berdampak pada 26.000 calon penumpang kereta api membatalkan pesanan tiket. Wabah virus COVID-19 ini atau virus corona, ini PT KAI Daops 0.6 membatalkan 120 perjalanan kereta api. 120-an ya, ada sekitar 122 kalau tidak salah itu. Tapi yang jelas ini, di sini 122 perjalanan kereta api kita batalkan, termasuk kereta api Bandara Zia maupun Bandara Internasional Ades Sumarmo. Ini sementara kita batalkan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 April. Jadi tidak lama ya, hanya satu bulan gitu. Karena apa? Karena memang kondisinya tidak ada penumpang. Sementara itu kereta api yang membatalkan jadwal keberangkatan diantaranya KA Turangga, KA Argo Wilis, dan KA Argo Lawu. Bagi calon penumpang kereta api yang membatalkan pesanan tiket, PT KAI akan mengembalikan uang pemesanan tiket utuh 100 persen. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ainyus melaporkan.